Terima kasih telah menonton! Kasus penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi yang mencurigakan. Kepala bagian pemberitaan dan publikasi KPK, Priharsan Nugraha, namun belum bisa memastikan apakah Budi Genawan bisa hadir atau tidak untuk besok. KPK berharap Budi dapat memenuhi panggilan pada Jumat Kramat tersebut. Priharsan mengetahui pasti apakah calon Kapol Ritunggal itu akan ditahan atau tidak usai pemerisaan besok. Dari informasi yang dihimpun, suara pemanggilan Budi sudah dilayangkan KPK sejak beberapa hari lalu, tepatnya pada Senin 26 Januari 2015. KPK menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Genawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Mantan ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri itu diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Markas Besar Polri 2003-2006. Baik SobatLiputanam.com, kita beranjak ke berita kedua mengenai PDIP yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak melaksanakan rekomendasi dari tim independen tim 9. Politisi PDI Perjuangan Pramono Anu meminta Presiden Jokowi untuk tidak menjalankan rekomendasi yang diadakan oleh tim 9. Rekomendasi tersebut memang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. Salah satu rekomendasi tim 9 adalah agar Jokowi tidak melantik Budi Genawan sebagai Kapolri. Daripada mendengarkan rekomendasi tim 9, menurut Pramono akan jauh lebih baik bila Jokowi mendengarkan rekomendasi dari seluruh pimpinan lembaga tinggi negara. Pramono meyakini para pimpinan lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi bisa memberikan masukan yang terbaik. Pramono menambahkan bahwa hal tersebut bukan bermaksud untuk tidak menghormati tim 9. Namun lebih bagaimana kepada Presiden Jokowi mengenebankan instrumen negara yang ada. Baik Sobat Ibutanam.com, kita beranjak ke berita terakhir pada hari ini. Berita terakhir terkait dengan gaji PNS yang akan dipotong sebesar 500 ribu rupiah per menit jika mereka datang terlambat ke kantor. PNS yang datang terlambat pada jam kerja 7.30 waktu Indonesia Barat akan dikenakan pemotongan gaji sebesar 500 ribu rupiah per menit. Menurut Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, pada hari Kamis 29 Januari 2015, sanksi ini diterapkan sebagai penyeimbang pemberian tunjangan kerja daerah dinamis di luar TKD yang telah ada. Selain sanksi individu, akan juga dikenakan sanksi kolektif. Bila ditemukan salah satu oknum di Satuan Kerja Perangkat Daerah, DKI yang terbukti melakukan praktik pengemutan liar, korupsi, serta mangkir dari pekerjaan, maka gaji semua PNS dalam SKPD akan dipotong 10% selama dua bulan berturut-turut. Untuk penerapan ini, Inspektorat sedang melakukan revisi peraturan gubernur atau pergub tentang sanksi PNS. Ditargetkan aturan itu dapat selesai pada Februari nanti. Baik SobatLiput6.com, demikian atas informasi yang telah kami sampaikan. Untuk hari ini, tetap update untuk berita-berita terkini di News Flash dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saya Jeko Ekbareza pamit diri, terima kasih dan sampai jumpa.